Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rizka Dwi Salsadila Dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Kepuluan Universitas Islam Menteri Sultan Taha Saiburi Dambi Baiklah, disini saya akan menjelaskan materi tentang Intro Perkembangan sosial merupakan memperoleh kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial Yang merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial Baik itu dalam kataan keluarga, masyarakat, dan sekolah Intro Tingkatan pertama, sejak dimulai umur 0,4 hingga 0,6 tahun Anak mulai mengadakan reaksi positif terhadap orang lain Tingkatan kedua, adanya rasa bangga dan segan yang terpancar dalam gerakan dan mimiknya Tingkatan ini biasanya terjadi pada usia kurang lebih 2 tahun ke atas Tingkatan ketiga, jika anak telah lebih dari 2 tahun Mulai timbul perasaan simpati atau rasa antipati kepada orang lain Tingkatan keempat, pada masa akhir tahun kedua Anak setelah menyadari akan pergaulannya dengan anggota keluarga Akan timbul keinginan untuk ikut campur dalam gerak dan lakunya Pada usia 4 tahun, anak mungkin senang bergaul dengan anak lain Terutama teman yang usia ini sebanyak Kemudian pada usia 5 hingga 6 tahun, ketika memasuki usia sekolah Anak lebih mudah diajak bermain dalam suatu kelompok Intro Anak-anak tumbuh dalam keluarga yang berbeda-beda Beberapa orang tua mengasuh dan mendidik anak mereka dengan benar Orang tua lainnya bersikap kasar atau mengabaikan anaknya Beberapa anak orang tuanya bercerai, anak lainnya tinggal bersama orang tuanya yang lengkap Tanpa bercerai, beberapa keluarga hidup dalam kondisi ekonomi yang berkecukupan Beberapa keluarga lainnya hidup dengan ekonomi yang sederhana Situasi yang bervariasi ini dapat mempengaruhi pekembangan anak Dan mempengaruhi murid di dalam dan di luar lingkungan sekolah Melalui teman sebaya yang diwarnai dengan memberi dan menerima Anak-anak mengembangkan pemahaman sosial dan logika moral mereka Anak-anak menggali prinsip keadilan dan kebaikan dengan menghadapi perselisihan dengan sebaya Hubungan sebaya juga bisa berdampak negatif Ditolak atau diabaikan oleh sebaya Membuat beberapa anak merasa kesetiaan dan dimusia Lebih jauh penolakan dan pengabayan oleh sebaya Berhubungan dengan kesehatan mental individu dan masalah kriminal Sebaya dapat mengenalkan bermaja pada alkohol, obat-obatan, kenangkalan bermaja Dan bentuk perilaku lainnya yang dianggap orang dewasa sebagai perilaku yang maladaktif Peranan sekolah dalam mengembangkan kepribadian anak adalah sebagai faktor penentu Bagi perkembangan kepribadian anak baik dalam cara berpikir, bersikap maupun cara berperilaku Sekolah mempunyai peranan atau tanggung jawab penting dalam membantu para anak mencapai tugas perkembangannya Alasannya antara lain ialah bahwa sekolah memberi pengaruh kepada anak secara didik Seiring dengan perkembangan konsep dirinya, anak-anak banyak menghabiskan waktunya di sekolah daripada di tempat lain di luar rumah Sekolah memberikan kesempatan kepada anak untuk meraih sukses Sekolah memberikan kesempatan pertama kepada anak untuk menilai dirinya dan kemampuannya secara realistik Dan sekolah juga berperan sebagai substansi keluarga dan guru substansi orang tua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh